Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta telah mengizinkan penggunaan nama sidul bagi calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dodi Wijaya mengatakan izin tersebut diberikan usai pihaknya mendapat penggapan dari masyarakat. Pertama betul pada saat hasil pengumuman hasil administrasi perbaikan tanggal 12 September melalui berita acara kami sudah tetapkan untuk pasangan calon wakil gubernur atas nama Rano Karno. Namun pada masa tanggapan masyarakat tanggal 18 September 2024 kami menerima tanggapan masyarakat, kata Dodi. Dodi menyatakan dalam tanggapan itu dijelaskan bahwa Rano Karno lebih dikenal sebagai sidul, pemeran dalam sinetron sidul anak sekolahan. Warga itu meminta nama Rano ditambahkan sidul di belakangnya. Kami menerima tanggapan masyarakat yang menyampaikan bahwa sebagai warga Jakarta selama ini lebih mengenal Haji Rano Karno melalui perannya sebagai sidul. Di foto beliau dikenal sebagai sidul, ungkap Dodi. Karena itu masyarakat mengusulkan agar nama sidul dicantumkan dalam kertas suara ditulis dalam Haji Rano Karno. Pada 21 September 2024, KPUDKI juga telah melakukan klarifikasi kepada partai politik. Hingga calon bersangkutan di kesempatan itu, KPUDKI diberikan ketetapan hasil pengadilan Jakarta Selatan terkait nama sidul merupakan satu kesatuan dengan Rano Karno. KPU menerima salinan penetapan pengadilan Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa nama Rano Karno yakni Haji Rano Karno SIP dan sidul adalah orang yang sama berdasarkan penetapan pengadilan nomor 899. Atas dasar tersebut, kami menerima tanggapan masyarakat dan klarifikasinya. Menerima dalam penetapan menetapkan nama calon wakil gubernur atas nama Haji Rano Karno dalam kurung sidul, Ibu Dodi. Diketahui, KPU Jakarta resmi mengumumkan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Sebelumnya, pelawak Alviansa Bustomi alias Komeng berhasil memperoleh 5,3 juta suara dan berhasil menumbangkan dua calon ketahanan di Jawa Barat. Komeng berhasil meraih kursi DPD Republik Indonesia setelah tampil dengan foto istimewanya di surat suara pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Foto komeng di surat suara menjadi viral, pelantaran dianggap nyeleneh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.